Intro 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 Minasan, konnichiwa Hinata desu Salah deng, Amanda desu Kemari lagi di Wagomu Japanese Class Masih bareng Amanda Hari ini aku lagi pake bajunya Hinata Temen-temen, karena hari ini kita akan Dokkai lagi Kita akan belajar bahasa Jepang lagi Lewat tulisan ya Atau lewat kisah mungkin Kalo kali ini sih aku lewat Sebuah teks gitu ya, teks narasi Kali ini tentang Ninja ya, pasti temen-temen Bingung dong, Ninja itu sebenernya Beneran ada atau tidak ya Apakah Ninja ini bener-bener bisa terbang Melewati pohon ke pohon yang lain Seperti Naruto gitu ya Nah, di video kali ini kita akan Jelaskan sambil sedikit Membahas pastinya bahasa Indonesia nya juga Seperti apa, oke temen-temen Udah siap? Let's go, kita belajar ya Kita akan mulai temen-temen Dari teks yang pertama Silahkan kalian lihat dulu Wah, ini teksnya pendek tapi udah langsung Menjelaskan tentang Ninja nih Kita baca ya Ninja wa mukashi no supai da Oke, ada kata kanannya disini ya Supai Oke, yang artinya adalah Supai atau mata-mata Jadi, dari kalimat ini kita sudah tahu ya Kalo Ninja itu adalah Mukashi no supai Atau mata-mata zaman dahulu Wah, berarti Ninja itu beneran ada ya temen-temen Yuk kita lanjutkan ke teks berikutnya ya Ya, kita lanjutkan lagi ke teks berikutnya ya temen-temen Yuk kita baca bersama-sama Ninja wa kibishi kungreng o shitara Iro-iro na koto ga dekita Oke, di depannya masih ada kata Ninja wa Berarti masih ngomongin subjeknya tuh si Ninja ya Ninja wa kibishi kungreng Oke, kibishi kungreng Kibishi itu adalah kata sifat i yang artinya apa ya Kejam gitu ya Atau sulit atau berat mungkin ya Kibishi ya Tapi lebih ke kejam sih Kungreng Oke, kungreng ini artinya adalah pelatihan Jadi, kibishi kungreng Artinya adalah pelatihan yang kejam Atau pelatihan yang berat ya Kibishi kungreng o shitara Jadi, Ninja ini melakukan atau melalui pelatihan yang berat Sehingga Iro-iro na koto ga dekita Sehingga dia bisa melakukan bermacam-macam hal Iro-iro na koto Iro-iro itu artinya bermacam-macam Iro-iro na koto Bermacam-macam hal Seperti itu guys artinya Ya, lanjutannya pendek teman-teman Kita langsung baca aja ya Sports no sengshu to onaji da Ya, artinya adalah Coba kita perkata dulu ya Sports Disini ada kata kana lagi Yang artinya sports Atau mungkin olahraga ya Dalam bahasa Indonesia Sports no sengshu Sengshu itu artinya adalah Atlet Oke To Onaji da To disini tuh dengan ya Jadi kayak perbandingan gitu Onaji artinya sama Berarti kalau kita artikan secara full Artinya adalah Sama dengan atlet Kurang lebih pelatihan kejamnya itu sama dengan atlet Seperti itu Kita lanjut lagi ya Ya, lanjutannya teman-teman Ini kita ada sebuah pola kalimat disini Coba kita langsung baca ya teman-teman ya Oke Totemo hayaku aruitari Hashittari suru koto ga dekita Oke Totemo hayaku aruitari Kalau ada kata tari Biasanya ada kata tari lagi nih ya Biasanya aku sebut pola kalimatnya Tari-tari suru ya Itu biasanya untuk mengungkapkan beberapa hal Dalam satu kalimat kita bisa pakai tari-tari suru Seperti itu ya Oke disini apa aja ya Ada aruitari Ada hashittari ya Dimana aruku ya Dari asal katanya adalah aruku yang artinya berjalan Kalau hashittari asal katanya adalah hashiru yang artinya berlari ya Oke depannya ada totemo hayaku Totemo itu sangat Hayaku itu cepat Berarti sangat cepat Dalam berjalan dan berlari ya Suru koto ga dekita ya Dekita itu artinya bisa atau mampu Seperti yang di awal tadi ya Oke berarti artinya adalah Mereka bisa berlari dan Berlari berjalan dulu ya Mereka bisa berjalan dan berlari dengan sangat cepat Wah hebat ya ninja ini Kita lanjutin lagi teman-teman Nah berikutnya ini apalagi ya yang bisa ninja lakukan Kita langsung baca aja ya Takai kabe wo nobolu koto ya Nagai jikang mizu no nakani iru koto mo dekita Wah hebat sekali ninja ini ya Oke kalau dari pola kalimat ini teman-teman bisa lihat ada dua kata koto ya Biasanya koto ini tuh adalah untuk menyatakan suatu hal Jadi untuk membendakan sesuatu kita tuh pakai koto Ada dua koto disini kalau kalian perhatikan ya Oke dan di belakangnya pun ada kata Dekita Berarti mampu melakukan dua hal ninja ini Apa saja sih Yang pertama kita langsung lihat saja Takai kabe wo nobolu koto Berarti apa ini Takai kabe itu adalah dinding yang tinggi Takai kabe Nah takai ini kan artinya bisa mahal bisa tinggi Kalau konteksnya dinding pasti takai artinya tinggi dong ya Takai kabe wo nobolu koto Berarti nobolu tuh memanjat Berarti dia bisa memanjat dinding yang tinggi Wow itu hal yang pertama ya Hal yang kedua apa nih Nagai jikang Nagai jikang artinya waktu yang panjang Waktu yang lama Apa nih Mizu no naka ni iru koto Oke Mizu air no naka ni Naka itu di dalam ya Atau di tengah-tengah Atau disini artinya adalah di dalam air gitu Mizu no naka ni iru Oke Iru ini kan artinya ada Tapi untuk makhluk hidup ya Jadi manusia ini ada di dalam air gitu maksudnya Mizu no naka ni iru koto Berarti berdiam di dalam air Dalam waktu yang lama Oke hebat sekali ninja ini ya Jadi kalau kita simpulkan Ada dua hal yang bisa ninja lakukan Yang pertama Ninja ini bisa memanjat tembok yang tinggi Dan yang kedua Ninja ini bisa berdiam di dalam air Dalam waktu yang lama Atau waktu yang panjang Wow hebat ya Sugoi desu ne Kita lanjutin lagi ya Masih tentang ninja Yuk kita baca Me ya mimi ga yokatara Toi tokoro ga yokumieta Oke Ya disini ada yokatara Ada pake tara ya Tara ini sebenernya kalau sih Bisa diartikan seperti itu ya Oke Me ya mimi Me artinya mata Ya itu dan Oke Mimi apa artinya? Ya kuping ya atau telinga Me ya mimi ga yokatara Kalau memiliki mata dan telinga yang berfungsi dengan baik gitu Maksudnya kalau yokatara atau bagus ini Dalam konteks ini artinya adalah berfungsi dengan baik Apa nih? Toi tokoro ga yokumieta Toi tokoro Toi ini artinya adalah jauh Tokoro artinya tempat ya Jadi tempat yang jauh sekalipun Yoku mieta Mieta itu terlihat ya Yoku itu dengan baik Berarti terlihat dengan baik Oke Kalau misalkan kita artikan secara keseluruhan Kalau memiliki mata dan kuping yang bagus gitu ya Tempat yang jauh sekalipun bisa terlihat dengan baik Begitulah si ninja itu Hebat ya Kita lanjut lagi Lanjutannya pendek teman-teman Kita langsung baca aja ya Chisai otodemo Yoku kikoeta Katanya gitu Chisai Oke Chisai ini juga kata Apa ya? Kata sifat ya Chisai Kecil Oto Apa cip artinya oto? Suara Betul banget Chisai otodemo Ya Bahkan suara yang kecil pun Yoku kikoeta Kalau yang tadi Yoku mieta Terlihat dengan baik Kalau ini Yoku kikoeta Terdengar dengan baik gitu Jadi suara yang kecil sekalipun bisa terdengar dengan baik Artinya seperti itu Ya ini dia teks berikutnya Ini agak panjang Kita baca perlahan-lahan bersama-sama ya Eiga ya manga dewa Toki doki Omoshiroi machigai ga mirareru Oke Eiga ya manga dewa Artinya adalah Di dalam eiga Dan juga manga Eiga itu artinya adalah film Kalau manga Kalian tau sendiri lah ya Manga ini artinya adalah manga Atau dalam bahasa Indonesia mungkin familiarnya komik kali ya guys ya Ingat loh bacanya bukan manga Awas kalau ada yang ngomong manga lagi ya Bacanya manga Oke Manga ya Eiga ya Manga dewa Ada apa sih Toki doki Toki doki artinya Sometimes Atau kadang-kadang Abis itu ada Omoshiroi machigai Omoshiroi machigai Omoshiroi itu artinya menarik Kata sifat juga nih Menarik Machigai Ayo machigai artinya apa coba Kesalahan Betul banget Omoshiroi machigai Berarti kesalahan menarik ya Omoshiroi machigai ga mirareru Atau terlihat Kalau mirareru itu artinya Berarti Kalau kita satukan Ini artinya adalah Di film Dan juga di manga Kadang-kadang Ada kesalahan yang menarik nih Tentang ninja ini Jadi kadang-kadang terlihat Ada kesalahan yang menarik Tentang ninja Wah kira-kira apa ya Yuk kita coba lihat di kalimat berikutnya Kita lanjutkan lagi teman-teman Ini dia teks berikutnya Yuk kita baca ya Waduh menarik sekali ya Jadi katanya Ninja yang ada di Eiga dan manga Atau ninja yang ada di film Dan juga di manga Atau di komik Itu diperlihatkannya Seperti ini ternyata Mizu no ue o Arui tari Waduh Ternyata dia dibilangnya Mizu no ue Itu kan di atas air ya Mizu itu air Ue itu atas Ingat ya Mizu no ue o Pake partikel o Disini Arui tari Jadi dia bisa berjalan Di atas air Memang si Naruto ini Pernah gelut Sama siapa gitu ya Di atas air ya Kalo Naruto ya Tapi aku lupa Mas siapa Gitu Terus katanya Sora wo Tondari shiteiru Bisa terbang Waduh Ada gak sih Teman-teman manusia Yang bisa terbang Tidak ada Atlet sekalipun Juga gak bisa terbang ya Jadi inilah tadi Omoshiroi machigai Atau kesalahan yang menariknya Itu adalah Ketika Di manga Dan juga di film Ninja ini Diperlihatkan Mereka ini bisa Berjalan di atas air Dan juga bisa terbang Di langit Padahal aslinya Tidak bisa Tuh Seperti yang aku bilang tadi Lanjutannya ini pendek banget Demo Jisai wa Murida Oke langsung aja diartiin Demo Tetapi Jisai wa Kenyataannya Murida Mustahil Bener kan Jadi pada kenyataannya Mustahil dong Kayak gitu Yuk kita lanjut lagi Ya Ini dia lanjutannya Kita lanjut lagi ya Oke Kita baca bersama-sama Ninja wa Totemo hayaku Ugoitari Iro-iro na dogu wo Tsukat tarishita Weiss Disini kita bisa lihat Temen-temen Ada pola kalimat Tari-tari Suru lagi ya Ugoitari Ada tsukat tarishita Kenapa shita? Karena sudah lampau Ya dong Ninja kan adanya di jaman dahulu ya Temen-temen ya Mukashi no spy Ingat kan? Oke Jadi di depannya Ada kata Ninja wa To Totemo hayaku Ugoitari Oke Totemo hayaku Tadi udah ada ya Sangat cepat Ya Sangat cepat Ugoitari Ugoku Apa itu Ugoku? Ugoku itu Bergerak ya Jadi ninja ini Bergerak dengan Sangat cepat Kemudian Iro-iro na dogu Iro-iro itu Bermacam-macam Tadi sudah keluar Kosa katanya ya Iro-iro na dogu Apa itu kah dogu? Dogu itu artinya Peralatan Ya guys ya Peralatan yang dipakai ninja Apa sih biasanya Kalau di Naruto Kita bisa lihat Ada kunai Ada shuriken Ada bermacam-macam Perkakas Yang suka mereka letakkan Di paha ya Suka ada Laci-laci ya Ada banyak kantong-kantong Itu adalah dogunya ninja Atau peralatannya ninja Ya Iro-iro na dogu Sukatari Sukatari Itu sudah dikatakan Kau ya Menggunakan Oke Berarti disini Kalau kita artikan Bersama-sama adalah Ninja ini Bergerak dengan Sangat cepat Dan mereka Menggunakan Bermacam-macam Peralatan Ini faktanya Tentang ninja Oke Teman-teman ini lanjutannya Kita baca bersama-sama Sore de Futsu no hito ga Dekinai koto ga Dekita no da Iya Jadi disini Dibilangin ya Sore de Oleh karena itu Futsu no hito ga Dekinai koto Kalau ada koto Berarti Adalah tentang Sesuatu ya Hal ya Artinya adalah Hal yang Hal yang apa nih Futsu no hito Artinya Orang biasa Futsu itu biasa ya Futsu no hito ga Dekinai koto Tidak bisa dilakukan Gitu ya Jadi Hal-hal yang Tidak bisa dilakukan Oleh orang biasa Ga Ya kan Udah gitu ada kata lagi Dekita no da Artinya Bisa dilakukan Jadi hal-hal yang Tidak bisa dilakukan Oleh orang biasa Bisa dilakukan Oleh ninja Keren banget kan Ya kita lanjut lagi Ini dia lanjutannya Teman-teman Yuk baca bersama-sama ya Shiga Keng ya Mie Keng ni wa Oke Apa coba ya Mukashi Ninja ga Sundeita Uchi ga Aru Wow Coba kita artikan Dari awal ya Shiga Keng ya Mie Keng ni wa Keng ini artinya Perfektur ya Jadi kalau kalian menghafalkan Nama-nama perfektur Di Jepang Pastinya kalian sudah familiar juga Dengan kosa kata Mie keng Shiga keng Seperti itu ya Artinya adalah Perfektur Shiga Dan juga Perfektur Mie Oke Jadi Ada belakangnya kan ada Ni wa Berarti Artinya adalah Di ya Berarti kalau kita artikan Di Perfektur Mie Dan juga Perfektur Shiga Ada apa nih Mukashi Pada zaman dulu Ninjaga Sundeita Uchi Berarti rumah Yang ditinggali Oleh ninja Ga Aru Berarti Ada Teman-teman Masih ada nih ya Berarti Masih ada peninggalan Dari Ninja Ya Rumah-rumah ninja Di zaman dulu Dan itu bisa kita temui Di Perfektur Mie Dan juga Perfektur Shiga Wah Jadi pengen kesana ya Kita lanjut lagi Oke Uchi no naka ni wa Iro iro Omoshiroi mono ga Aru Artinya adalah Uchi no naka Artinya apa Uchi itu tadi rumah ya Uchi no naka Ini keterangan tempat Berarti naka Ini artinya dalam Di dalam rumah Uchi no naka ni wa Ada apa nih Iro iro Omoshiroi mono Benda-benda Macam-macam Benda-benda Yang menarik Gata ya Ga Aru Berarti Di dalam rumah ninja Tersebut Ada bermacam-macam Hal yang Menarik Atau ada bermacam-macam Benda Kalau mono itu Lebih ke benda Bermacam-macam Benda yang Menarik Kira-kira ada apa Aja ya Yuk kita lihat lagi Oke Kita lanjutin lagi Ini ada sebuah fakta Menarik ya Kita coba baca Bersama-sama ya Heiya no kabe no mae ni Tatsu to Kabe ga Kaiten shite Hito ga Tieru Wah Ini menarik sekali nih Kalau kalian mengerti Kalian pasti Wah Kalian pasti gitu ya Kayak ini sebuah fakta yang Ternyata kayak gini ya Gitu Oke Coba kita bedah bersama-sama ya Heiya no Kabe no mae ni Oke Ini udah ada kata No 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 Biasanya No 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 Ini tuh untuk menyatukan Beberapa kata benda ya Teman-teman ya Kayak Heiya no kabe Oke Heiya no kabe Artinya adalah Dinding kamar Heiya tuh kan kamar Kabe itu dinding Heiya no kabe no mae ni Mae itu depan Ni itu di Berarti Di depan Dinding kamar Ya Kenapa nih Tatsuto Tatsuto tuh artinya Kalau Berdiri Jadi kalau kalian Berdiri di depan Dinding yang ada Di kamar Apa yang akan terjadi ya Kira-kira Kabe ga Kaiteng shite Wow Dindingnya Kaiteng shite loh guys Kaiteng itu artinya Berputar Dilihat dari kanjinya Sendiripun Disitu ada kanji Yang artinya kayak Berputar gitu ya Kaiteng shite ya Kabe ga Kaiteng shite Hito ga Kieru Orangnya menjadi Hilang Bukan sulap Bukan sihir Tapi memang rumah itu Didesain seperti itu Jadi kalau ada orang Berdiri di depan Tembok itu Temboknya bisa muter Orangnya jadi Vola Hilang deh Kita lanjut lagi Kita lanjutkan lagi ya Yuk kita baca Bersama-sama ya Chisai Himitsu No Heya Kara Tonari Ya Shita No Heya No Naka Ga Nier Rareru Wow Apa nih artinya Kita artikan Bersama-sama ya Chisai No Chisai Himitsu No Heya Berarti Kamar Kecil ya Kamar Rahasia Kecil Jadi Dari dalam Kamar Rahasia Kecil Tadi ketika Temboknya Berputar Kan dia Masuk ke Ruangan tuh Chisai Himitsu No Heya Namanya Alias Kamar Rahasia Kecil Kamar Kecil Rahasia Itu Katanya apa Nih Tonari Ya Shita No Heya No Naka Artinya Adalah Ruang yang ada Di sebelah Dan yang ada Di bawah Itu Nierareru Alias Terlihat Jadi itu kayak Sejenis ruang Untuk mata-mata Gitu ya teman-teman Ruang untuk memperhatikan Ke kamar sebelah Dan ke kamar yang bawah Kira-kira ada apa Di sana Kayak gitu Oke teman-teman Kita lanjut ya Ini udah mau habis Yuk kita baca dulu ya Oke di teks berikutnya Ninjaga Tsukata Iro Iro Na Dogu Mo Aru Berarti Ada apa nih Disitu Kalau ada Mo Aru Berarti Juga ada Alias Ada Di dalam rumah Itu juga Gitu ya Ninjaga Tsukata Iro Iro Na Dogu Ini udah jadi Satu frase nih Yaitu Dogu Tadi artinya Udah tau ya Peralatan Ya Iro Iro Na Dogu Berarti Bermacam-macam Peralatan Yang digunakan Oleh Ninja Ya Ninjaga Tsukata Ya Ninjaga Tsukata Iro Iro Na Dogu Itu udah satu Frase kan Harus bisa Mengartikan Kata yang panjang Begitu loh ya Oke artinya Tadi adalah Bermacam-macam Peralatan Yang dipakai Oleh Ninja pun Ada Di dalam Rumah Tersebut Oke Kita langsung Ke kalimat Paling Terakhir ya Oke teman-teman Ini dia Kalimat terakhir ya Kita langsung Baca aja Bersama-sama Demo Imaninjawa Aenai Zanenda Oke Tapi Katanya demo itu Tapi Ima Sekarang Ninjawa Aenai Aenai itu Tidak bisa Ditemukan Artinya Tidak ada lagi Gitu ya Teman-teman ya Terus Zanenda Sayang Sekali ya Ya Padahal kalau Ninja Masih ada sampai sekarang Kayaknya bakal keren banget ya Teman-teman Oke Teman-teman J family Ya itu tadi ya Kita sudah membahas Satu teks panjang Ya Deskriptif mungkin ya Tentang Ninja Jadi udah gak ada Simpang siur lagi ya Di antara kita semua Kita udah tau bahwa Ninja itu Beneran ada Tapi itu adalah Adanya di zaman dahulu Ya bahkan rumahnya pun ada Tadi di prefektur Mie Dan juga di prefektur Shiga Ya teman-teman ya Cuma di zaman sekarang Pastinya sudah tidak ada lagi Ninja ini Sayang sekali ya Zanenda Oke Buat teman-teman mungkin Yang punya ide atau saran Untuk next Dokai Kita bahas apa lagi Boleh langsung saja Di kolom komen Dan terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menonton pelajaran hari ini Jangan lupa untuk Like juga Subscribe juga Dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak Ketinggalan Kalau tidak upload lagi Berikutnya Kalau gitu aku pamit ya Arigatou Mata ni minasang Bye bye Naruto-kun Nah Mata ni minasang 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 Terima kasih telah menonton!